Kemudian selanjutnya setelah pesta usai semua perkakas dari emas tersebut semua telah dibuang ke kolam sekarang ini Ini adalah lokasinya situs museum Majapahit atau museum Trowulan Di sini bisa foto-foto bisa narsis-narsis sama istri sama anak-anak Kuis pokok esak keluarga melepuk kabel Inilah penampakan gedung pendobo agung Trowulan Nah ini adalah patungnya Prabu Brawijaya Raja yang terakhir pada masa kerajaan Majapahit Ini adalah patung tokoh yang wajahnya suangar ya Dan sangat terkenal yaitu Sang Mahapatih Gajah Mada Nah yang ini menggambarkan pada saat Radenwijaya dinobatkan menjadi seorang raja Hingga sejumlah presiden yang pernah mengunjungi tempat ini Nah diantaranya ini ada makam Radenwijaya Atau raja yang sekaligus pendiri kerajaan Majapahit di Bacang Ratu Atau Gapura Bacang Ratu Nah sebuah Gapura Baduraksa yang cukup tinggi dan kokoh sekali Terbuat dari susunan batu bata merah dan berukuran jumbo Yang identik dengan ciri situs peninggalan kerajaan Majapahit Nah di dalam lokasi Candi Gentong ini hanya ada susunan batu bata merah Seperti sisa-sisa puing bangunan yang sudah robo gitu ya Lalu kemudian dibiarkan Mungkinannya kita juga gak tau pak Karena tahun 1989 Iya tahun 1989 Bukan 1989 Kita belum ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sahabat for news Dimanapun sedang berada Selamat berjumpa kembali Dengan perjalanan saya Salam sehat Salam mulia Salam rahayu Dan salam sejahtera Buat kita semua Saat ini Saya masih melanjutkan perjalanan saya Di wilayah kejamatan terwulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ya Setelah kemarin Saya juga sempat berkunjung ke Petilasan Tribuwana Tunggadewi Watu Ombo Yang berlokasi di Desa Kelinterjo Nah sekarang ini Saya berlanjut lagi Di sini Di kawasan terwulan Daerah yang cukup familiar Banyak sekali tempat situs-situs Peninggalan kekayaan Kerajaan Macapahit Dan ini nanti Saya akan melintasi beberapa situs Di kawasan terwulan ini ya Yang pertama situs kolam Sekaran Situs museum Mojokerto Pahit Atau museum terwulan Kemudian situs pendopo agung Lalu kemudian berlanjut Ke situs candi Atau gabura Bajang Ratu Terus selanjutnya ada lagi Situs candi perahu Dan candi gendong Yang lokasinya berdekatan ya Masih di kawasan Kejamatan terwulan Jadi kali ini Sekalian ya Saya membuat konten video ini Saya rangkum dengan Keterangan seadanya Yang saya kumpulkan Dari beberapa sumber media Termasuk dari ahli arkeolog Atau para raton Nah maka dari itu Saudara-saudara sekalian Tulur-tulur Konco-konco setoyo Monggo diikuti terus ya Nah nanti kita akan jelasin Informasinya setelah tiba Di masing-masing lokasi situsnya Baik kita lanjut ya Oke teman-teman Saat ini Saya sedang berada di desa terwulan Kejamatan terwulan Nah dari jalan ini Jika kita lurus terus Menuju ke arah selatan ya Nah nanti kita akan bisa melihat Kolam segaran Kemudian museum terwulan Nah kemudian selanjutnya Ada lagi penropo agung Nah kemudian jika lurus ke selatannya lagi Nah berikutnya disana ada candi gedaton Yang didalamnya juga terdapat sumur upas Yang konon katanya Sumur tersebut mengandung upas berupa uap ya Sehingga namanya disebut sumur upas Yang berlokasi di dusun gedaton Desa Sentono Rejo Kejamatan terwulan Kemudian di sebelah selatannya lagi Nah ada lagi Yaitu situs makam terwulan Yang sekaligus Dijadikan sebagai tempat wisata religi Yang berlokasi cukup dekat sekali Dengan candi gedaton Yaitu di desa Sentono Rejo Kejamatan terwulan Kabupaten Mojokerto Wih Benar-benar luar biasa ya Padahal ini masih satu jalur loh Sudah bisa melintasi banyak situs ya Sebelum lagi ke lokasi-lokasi yang lainnya Oke lanjut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Baik teman-teman sekalian Nah yang di depan ini Adalah situs kolam sekarang Nah sudah kelihatan ya Nah kita akan berhenti sebentar nah kita lihat dari sini ya nah disini bagarnya ada jeruji dari kawat jadi ini menandai kalau disini tidak semua orang diperbolehkan untuk bisa masuk dalam area ini ya nah ini ada ruang space tanah kering berada di pinggir batas bangunan kolam sekarang ini kemudian terlihat konstruksi dari bangunan kolam sekarang ini terbuat dari batu bata merah yang tersusun dengan ukuran besar-besar ya nah kemudian sementara itu beginilah kondisi airnya cukup bening dan tenang warnanya hijau kemudian agak kebiru-biruan ya ya lokasinya cukup luas ya oke teman-teman ini sekilas dulu ya kita mendekat dari sini nah sementara kita akan pindah dulu dan kita akan melanjutkan perjalanan lagi wih disini banyak sekali makanan ya banyak warung banyak minum nah bagi teman-teman yang ingin jalan-jalan dan berkunjung ke situs-situs yang ada di trawulan ini nah perlu diketahui disini ada beberapa depot makanan favorit ya nah ini salah satu tempatnya ada sambal water masakan potoan dan masakan bebek nah lokasinya pas ada di depan kolam segaran trawulan nah kemudian selanjutnya nanti di depan juga ada ya depot sambal water sambal pelut nah yang katanya asli suluan dari sawah oke ya kita lanjut oke teman-teman ini sebagai informasi tambahan ya kolam segaran ini berlokasi di jalan pendobo agung daerah unggaran kejamatan trawulan mojokerto nah kolam segaran ini adalah merupakan situs peninggalan kerajaan majapahit nah menurut informasi ada sekilas cerita sejarah di kolam segaran ini nah ini menurut media yang ditulis oleh Andi Chandra LP ya nah dijelaskan bahwa kolam segaran ini pertama kali ditemukan pada tahun 1926 nah ditemukan oleh orang Belanda bernama Irmak Lempon lalu pada saat itu bekerjasama dengan Bupati Mojokerto pada tahun 1966 nah kemudian kolam segaran ini dipugar segedarnya nah kemudian selanjutnya pada tahun 1974 proses pemugaran dilaksanakan secara menyeluruh dan prosesnya telah memakan waktu sekitar 10 tahun baru kelihatan bentuk aslinya dan konon sebelumnya pada masa pemerintahan Raja Hayamburu kerajaan majapahit telah mengadakan acara pesta besar nah pada saat kedatangan tamu atau duta dari Tiongkok yaitu angkatan perang dari negeri Tartar nah diceritakan pada saat itu sang raja telah menjamu hidangan yang sangat istimewa ya pada para tamunya dengan menggunakan peralatan mulai dari wakul, gelas, piring, hingga sendok nah semua peralatannya tersebut ternyata terbuat dari bahan emas nah otomatis mereka, para tamu yang sedang menikmati hidangan tersebut menjadi sangat puas dan akhirnya mereka menilai bahwa kerajaan majapahit memang negara yang sangat besar dan patut dihormati kemudian selanjutnya setelah pesta usai semua perkakas dari emas tersebut semua telah dibuang ke kolam segaran ini nah selain itu Raja Hayamburu juga sempat menunjukkan kekayaan kerajaan yang pada masa itu cukup terkenal sebagai negeri yang gemaripah loh jinawi nah sementara beberapa waktu kemudian untuk mengangkat kembali benda-benda yang sudah dibuang ke kolam segaran ternyata tidak mudah karena benda-benda tersebut sudah terkubur cukup lama dan konon keberadaannya telah dikuasai oleh makhluk gaib dan akhirnya harus berhadapan dengan lelembut yang sudah menguasai benda-benda tersebut nah sementara menurut cerita dari juru kunci bernama Pak Guncoro pada saat itu dalam dasar kolam segaran ini dulu sudah dipasang alat berupa jaring khusus yang digunakan untuk mengangkat kembali benda-benda atau perkakas yang sudah dibuang di kolam segaran ini dan menurut informasinya aktivitas penjamuan dari raja saat itu telah tercatat dan beredar dalam berita Cina yang ditulis oleh dua orang yaitu Mahuan dan Veiksi nah kedua orang tersebut ikut dalam ekspedisi laksamana Cheng Ho nah dalam cerita ini entah itu apakah hanya sebuah mitos atau fakta ya nanti jika teman-teman ada yang lebih tahu monggo bisa disampaikan lewat isi komentar ya nah yang di sebelah kanan itu adalah kantor dinas kecamatan Trawulan suasananya cukup ramah dan cukup nyaman ya nah teman-teman bisa lihat yang di sana tempatnya terbuka dan sepertinya tidak ada pagar besinya seperti yang ada di sini wih di sini rupanya ada yang sedang mancing ya nah bagi teman-teman yang belum pernah ke sini monggo silahkan datang ke sini dijamin pasti seneng ya di sini bisa foto-foto atau duduk-duduk santai-santai atau bisa juga andok sambal water dan sambal belut hehehe baik teman-teman kolam segaran di Trawulan ini adalah merupakan satu-satunya bangunan kolam kuno yang terbesar yang pernah ditemukan di bumi Indonesia nah kemudian nama kolam segaran ini dulu awalnya berasal dari bahasa Jawa yaitu Segoro yang berarti mirip seperti laut selain itu bangunan kolam segaran ini berbentuk kotak persegi dan memanjang dikelilingi oleh tanggul atau dinding tembok yang terbuat dari bahan batu patah merah dan pagar besi nah kira-kira gitu ya oke lanjut baik teman-teman sekalian ini adalah lokasinya situs museum Majapahit atau museum Trawulan nah disini tempatnya namun sayangnya saya masih belum bisa masuk ya karena untuk sementara ini masih belum dibuka untuk umum nah yang disini ada halaman kosong yang biasa digunakan untuk lahan parkir dan sebagian ditempati orang-orang berjualan nah teman-teman bisa lihat yang disana tidak ada tidak terlihat ada pengunjung yang masuk ya baik kita lanjut menuju ke pendobok agung Trawulan baik teman-teman sekalian sekilas buat tambahan informasi ya museum Majapahit atau museum Trawulan ini berlokasi di jalan penopok agung dusun ngelinguk atau desa Trawulan kejamatan Trawulan kabupaten Mojokerto menurut informasi koleksi benda-benda di museum Majapahit ini banyak sekali ya banyak sekali benda-benda cagar budaya di dalamnya nah diantaranya benda-benda tersebut berupa alat rumah tangga alat-alat pertanian kemudian peralatan untuk irigasi untuk arsitektur perdagangan dan untuk perindustrian nah kemudian benda-benda yang berkaitan dengan budaya agama dan kesenian juga ada nah secara keseluruhan semua benda-benda koleksi tersebut ditata di dalam gedung di penopo dan di halaman museum ini dan perlu diketahui bahwa di museum ini ada aturan yang sangat ketat ya yang ditetapkan oleh pihak museum nah bagi semua orang yang sedang berkunjung di sini itu dilarang untuk mengambil atau memfoto benda-benda atau barang-barang yang ada dalam museum nah konon karena dikhawatirkan akan terjadi potensi salah penggunaan dan berisiko akan terjadi tindak kejahatan seperti pencurian atau membuat menirukan atau menduplikasikan barang-barang bersejarah lalu kemudian benda-benda tersebut dijual kembali nah maka dari itu ada aturan ketat dari pihak museum ini oke ya lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman sekalian di depan ada perempatan jalan nah dari sini jika ke kanan bisa tembus menuju mojo agung nah kemudian jika arah ke kiri ini bisa menuju ke candi bajang ratu kemudian candi tikus hingga pacat mojo kerto nah ini saya lurus ya menuju ke pendopo agung perowulan oke nah disini ada yang sedang punya hajat ya kita pelan-pelan oke lanjut ya oke lanjut ya baik teman-teman sekalian lokasi pendopo agung perowulan sudah kelihatan nah inilah lokasinya nanti saya akan tunjukkan yang di dalam ya nah bagi teman-teman yang sudah tahu silahkan isi komentarnya oke lanjut baik saudara-saudara sekalian sekarang saya sudah berada di halaman depannya pendopo agung perowulan ini nah ini pintu gerbangnya pendopo agung bentuknya mirip candi dan bergaya jawa kuno tempatnya adem ya banyak sekali pohon-pohonnya nah teman-teman bisa lihat disini ada beberapa bangunan seperti balai dan di sekitarnya ada taman-taman beraneka jenis tanaman bunga ya kemudian yang di sisi depan nah disana ada kebun binatangnya he he nah disana juga ada hewannya semacam kijang atau menjangan ini ya nah ini disediakan oleh pihak museum agar pengunjung disini bisa menikmati lebih lebih santai ya bersama anak-anaknya nah yang ini indukannya kayaknya wuih sungguh nerek tawawawaw nih iya lucu sekali ya selamat menikmati nah ini adalah pintu masuknya kemudian halaman parkirnya sangat luas disini nah disini juga banyak warung makanan nah tempatnya ada disana nah ini ini adalah pohon peringin yang sangat besar berada di sekitar halaman parkiran pendopo agung ini nah gak tau ya usianya ada berapa tahun ini nah yang pasti sudah cukup tua ini karena cukup besar sekali nah bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini monggo disini sepertinya terbuka untuk umum ya disini bisa foto-foto bisa narsis-narsis hehehe nah kemudian kalau ke sini bebas ya bisa sama istri sama anak-anak wes pokok isa keluarga melepu kabeh nah sama pacarnya juga boleh tapi ya jangan pacaran di sini rek monewis kadung lengket terus raisok balik bisa tambah repot kue hehehe baik teman-teman inilah penampakan gedung pendobok agung terowulan kota mojokerto nah ini adalah patungnya Prabu Brawijaya atau Raja Brawijaya raja yang terakhir pada masa kerajaan majapahit selamat menikmati nah ini ada batu keramik yang cukup besar ada artikelnya pertuliskan tekad dan komitmen putra putri bangsa nah ini sambil saya bacakan ya belajar dari dinasti majapahit kami putra dan putri bangsa indonesia pertekad dan komitmen agar indonesia tetap jaya negara dan kesatuan republik indonesia tetap bertahan dan bangsa indonesia tetap bersatu padu nah yang pertama dengan menjadikan budaya cinta dan kasih sebagai perekatnya kemudian yang kedua menerima kebenekaan karena sadar akan keikaan dibaliknya kemudian yang ketiga menyadari segemilang apapun masa lalu masa depan lebih cemerlang dan dibawahnya terlihat ditandatangani oleh beberapa tokoh dan pejabat yang terkait ya diantaranya ada menteri kemudian gubernur bupati budayawan ketua dewan direktur PT Taspen dan tokoh agama kemudian tertanggal 28 Februari tahun 2008 intinya ini adalah merupakan isi tekad dan komitmen para tokoh bangsa untuk tetap menjaga keutuhan negara selanjutnya ini adalah patung tokoh yang wajahnya swanger dan sangat terkenal yaitu Sang Mahapatih Gajah Mada nah prasasti patung ini dipersembahkan oleh warga yang kemudian diresmikan oleh Komandu Pusat Polisi Militer tertulis pada tanggal 22 Juni tahun 1986 nah konon disini dulu adalah merupakan tempatnya dimana Mahapatih Gajah Mada ini mengucapkan sumpah palapanya untuk mengetahui isi sumpahnya teman-teman bisa lihat di google ya banyak sekali disana selamat menikmati nah ini adalah bagian dalam yang ada di pendopo Agung ini dan tempatnya cukup wadam di sini cukup sewajuk nah ini ada beberapa pengunjung ada yang duduk ada yang bersandar ada yang santai ada juga yang kepegelen ini hehehe nah ini ada yang sedang memikirkan pacarnya nah yang ini kelesetan juga ada ya nah kelihatan seolah-olah kayak kecuapean banget sampai ngeleset-ngeleset sampai ngeletak-ngeletak sampai endelosoria di sini hehehe baik selanjutnya di sini juga ada foto-foto lawas yang terpajang rapih dan berjajar hingga di pocok-pocok ya di bagian atap pendopo Agung ini nah yang itu adalah gambar-gambar situs mojo pahit yang lokasinya berada di tempat lain selamat menikmati oke lanjut nah ini adalah daftar nama-nama tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai panglima komando daerah militer atau pangdam lima brawijaya nah menurut informasinya yang membangun gedung pendopo Agung di trawulan ini adalah kodam lima brawijaya pada tahun 1964 hingga 1973 makanya disini ada daftar nama-nama mantan pangdam lima brawijaya nah konon bangunan pendopo Agung trawulan ini berada di lokasi bekasnya pendopo Agung Kerajaan Majapahit pada masa lalu nah kemudian yang di sisi sampingnya ini ini ada gambar berupa lukisan relief ya nah ini menggambarkan pada zaman kejayaan Mahapatih Kajamada bersama Kerajaan Majapahit nah selanjutnya yang di sisi selatan ada juga lukisan relief nah yang ini menggambarkan pada saat Raden Wijaya dinobatkan menjadi seorang raja wii berarti di kawasan kejamatan trawulan Majokerto ini adalah merupakan ibukota kerajaan ya di pemerintahan Kerajaan Majapahit ini Wow ya beginilah pentingnya untuk tahu tentang sejarah ya dan yang di sebelah ujung itu adalah daftar nama-nama raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit Oke lanjut sekarang ini kita lihat bagian interiornya nah yang ini konstruksinya terbuat dari kayu kayunya berbentuk balok dan solid ya kemudian di bagian bilarnya sebagian sudah terukir nah ini yang di sisi atapnya wih bagus sekali ya ini rakitan kayu semua tebal-tebal kemudian sudah terukir semua nah kemudian ini adalah lampu gantung model kuno modelnya cukup antik kemudian warnanya kuning keemasan selamat menikmati kemudian selamat menikmati terima kasih 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 ini terima kasih terima kasih terima kasih ini terima kasih 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 juga terima kasih 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 yang terima kasih 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 terima kasih